Ijtima ulama dan pemuda Islam Indonesia mendeklarasikan dukungan untuk Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon presiden di Pilpres 2024 Kiai Haji Arief Fahruddin, salah satu inisiator Ijtima ulama dan pemuda Islam Indonesia, menyebutkan ada tujuh alasan memilih Sandiaga Uno sebagai calon presiden Dalam hal keagamaan, Sandiaga dinilai sebagai pemimpin moderat yang pro dan peduli antarumat beragama Sandiaga tidak pernah melontarkan ujaran kebencian terhadap agama lain Ujar Kiai Haji Arief Fahruddin, inisiator Ijtima ulama dan pemuda Islam Indonesia, selasa 9 November Kiai Haji Arief juga menyebutkan Sandiaga Uno merupakan sosok yang memiliki integritas dan tidak memiliki dosa politik Sandiaga dinilai mampu menjaga kepercayaan terhadap publik Hal itu terlihat saat menjadi wakil gubernur DKI dan saat ini dipercaya menjadi menparekraf Ujar Kiai Haji Arief Fahruddin, inisiator Ijtima ulama dan pemuda Islam Indonesia Menurut Kiai Haji Arief Fahruddin, Sandiaga Uno juga dinilai sebagai sosok yang cerdas dan bekerja keras dalam situasi pandemi COVID-19 Dia juga santun dan sederhana, milenial yang optimistis dan berani menjadi salah satu alasan dalam menjalankan semua kegiatan Baik di pemerintahan maupun bisnis Ujar Kiai Haji Arief Fahruddin, inisiator Ijtima ulama dan pemuda Islam Indonesia Selain itu, Kiai Haji Arief juga menyebutkan Sandiaga Uno memiliki pengalaman politik yang cukup dan juga siap menjadi capres Dalam istimewa ulama dan pemuda Islam Indonesia tersebut Juga dihadiri Dede Rubai Misbahul Alam, Ketua Pengurus Pusat Pemuda Dewan Dakwah Lalu juga Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Masri Ikoni Pengacara Habib Rizik Sihab, Aziz Yanwar dan beberapa tokoh penting lainnya Terima kasih telah menonton!